Inovasi untuk atasi kelangkaan oksigen terus dilakukan. Begitu juga dengan layanan pengisian oksigen gratis yang dibuat di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan sebagai wujud semangat kebersamaan menghadapi pandemi ini. Sulitnya mengisi ulang oksigen di gelombang kedua COVID-19 di Indonesia jadi perhatian badan penanggulangan bencana gerobogan Jawa Tengah. Sejak hari Senin, layanan isi ulang oksigen gratis di kantor BPPD gerobogan dibuka dan disambut antusias oleh warga. Termutera seluruh-uruh gaji kosong semua ini, kaki kosong. Ya, tenang. Gimana? Ya, merasa tergantung sekali. Petugas mempersilahkan warga meninggalkan tabung oksigen kosong untuk dimasukkan dalam daftar antrian. Pasalnya, mesin pengisi oksigen kapasitasnya terbatas, hanya mampu mengisi hingga 60 tabung per hari. Padahal setiap harinya antrian tabung cukup banyak. Petugas pun memprioritaskan warga yang membutuhkan oksigen sangat mendesak. Kami bertujuan agar masyarakat dalam kondisi yang emergensi ini, itu bisa sedikit terbantu, tertolong. Kemudian untuk alurnya, jadi kami dari warga masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, itu datang ke BPPD, kemudian menyampaikan siapa pasien yang akan diberikan untuk oksigen bantuan. Sementara, inovasi dilakukan untuk menghadapi kelangkaan oksigen. Dr. Chan Izak Ferdinandus menggunakan mesin aerator akuarium. Ia berinovasi membuat alat sederhana yang bisa menghasilkan oksigen dengan kadar 25 persen. Setelah lewati beberapa uji coba, alat ini digunakan sebagai alternatif saat keadaan darurat bagi pasien berkecala ringan. Asumsinya bahwa kalau misalnya seorang yang lakukan RGP dengan nafas buatan, bahwa paru-paru itu mengandung CO2 yang banyak dari penolongnya untuk ke yang sakit yang ditolong. Kalau dengan alat ini 25 persen oksigen kadarnya sudah ada dan terukur, kenapa tidak dicoba? Dan dicoba di pasien, ternyata saturasi O2 yang tadinya di bawah 90 atau 90-an bisa naik sampai 99 dan 100. Di tengah peningkatan jumlah pasien COVID-19 saat ini, ketersediaan oksigen memang sangat penting bagi pasien yang berkecala dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Inovasi ini hanya sebagai alat darurat karena masih harus terus dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Mugi Satria, Suswanto Saputro, melaporkan untuk NET.